Hari ini kita akan belajar bersama tentang sesuatu yang sangat menarik tentunya Bersama dengan narasumber kita yang profesional berikutnya Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Mister Wedianto Hanggoro Halo Maria Wah luar biasa Salam es batu Selamat pagi semuanya buat teman-teman semua yang barusan bergabung Salam bro Ferdi, salam es batu, salam brr Ini sampah yang sudah menantikan Halo Franky Wey bro Franky Ada saya lah Salam kenal semuanya buat yang baru Dan tentunya Kita untung sekali Ketak tangan Sangat Dalam bidang Moderator Benar-benar Sampai Sekali ya Maaf bro Itu suaranya kayaknya agak sedikit Agak Putus-putus Bentar bro ya Dari bronya agak putus-putus Ya Cukup jelas Cukup jelas Oke Masih gemah Enggak tadi agak sedikit putus-putus Ini lebih pas Apa Ketak tangan BChengah Kenapa Sudah jelas? Sudah jelas Terlalu jelas Sudah jelas? Sudah Suara saya bagaimana? Kutus-kutus Kutus-kutus Kalau begini bagaimana? Sudah-sudah Oke Oke Kalau digantung malah suaranya Oke silahkan Thank you Sangat agung Kowedi ya Saya Feelnya Sudah Acara Dhamato Dibante senior ya Suka Memoderator Suatu acara Masmi Maupun Formal Ya thank you Sama-sama bro Tanya nih bro Kan bro Ini orang Suara Suara Ya Suaranya 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 itu lagi Suara bro Oke Ya Sudah bro Sudah Sudah Nggak kayak itu loh Naik terus Naik terus Jadi naik Turun Naik turun Suaranya Dari bro Ini lebih jelas Ya oke Kayak ada Itunya Penurunan Sat Naik Sat Naik Sat Oke Jadi kas Naik Turun Naik turun Suaranya Kalau saya Sudah oke ya Oke oke Silahkan Boleh dimulai langsung Oke Nah Bro Ini Kalau boleh Ini bro Kalau Memandu Atra Ya Kita Buat Suasana Naik Suasana Oh Oke Nice breaking Berarti ya Kurang lebihnya ya Saya Enak Saya bisa Ajak Buat Mereka happy Durasi Amal saya Kalau dia Amal Open Tapi Kalau moderator Biasanya Ketika Naik atas Pantai Pembicara Dikit Endek Oke Sangat pendek Bagaimana Cara Bedi Menyusati Dan Tidak Bisa Buh Suasana Kayaknya Silahkan Oke Thank you bro Sebelumnya Itu Suaranya Kayaknya Bener Tetap Masih itu Bro Punya bro Yang di tempat Itu oke Gak apa-apa Saya akan Jawab dulu Untuk pertanyaan Baru-barusan Nanti Coba Dibantu Itu karena Segi teknis Nah Untuk Waktu yang Sangat singkat Saya Biasanya Membuka Acara Dengan Storytelling Karena Waktunya Bener-bener Sangat singkat Gak seperti Bro Yang punya Space yang Besar Terus Waktu yang Banyak Dan juga Memang Khusus Skill Saya Dalam Tanda Petik Saya Memang Tidak Punya Skill Icebreaking Seperti Bro Punya Mungkin Bisa Dipahamin Posisi Saya Juga Jadi Saya Tidak Punya Skill Icebreaking Satu-satunya jalan Untuk Menutupi Kelemahan Itu adalah Juga Menutupi Waktu yang Terlalu pendek Itu Kita Biasanya Kasih Storytelling Yang berkaitan Sama Tema Contohnya Paling gampang Seperti ini Dalam Suatu Seminar Ketika Ada Tema Berjudul Mengubah Katakan Membalas Kebahkan Membalas Kejahatan Dengan Kebaikan Dalam Waktu Sessingkat Itu Saya Kasih Openingnya Seperti Ini Kurang Lebih Di Tahun 1953 Di Amerika Ada Seorang Anak Kecil Memasuki Restoran Fastfood Saat Itu Saat Itu Whitehurst Yang Seorang Wanita Memandang Dengan Sangat Cutek Cemberut Dan Sebagain Apa Kecil Tidak Diamping Orang Tua Ingat Itu Tahun 1953 Dimana Anak Anak Belum Semiliner Sekarang Dianggap Yang Bawa Uang Adalah Orang Tuanya Dengan Ketus Nanya Kamu Mau Apa Sih Kesini Oh Saya Mau Menikmati Es Krim Di Restoran Ini Emang Kamu Bisa Beli Es Krim Tenang Aja Nona Saya Mau Lihat Dulu Menunya Sambil Dengan Kasar Dilempar Menunya Ke Atas Meja Anak Kecil Itu Dia Buka 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 Nona Boleh Tanya Enggak Kalau Es Krim Yang Sande Harganya Berapa Dengan Ketus Dijawab 50 Sen Oh Oke Kalau Es Krim Yang Plain Harganya Berapa Oh 35 Sen Ya Udah Saya Beli Es Krim Yang Plain Aja Nah Akhirnya Apa Dengan Ketus Sambil Tetap Mangkok Gelas Es Krim Waktu Diserahkan Pun Dalam Keadaan Agak Dibanting Nah Sambil Pokoknya Merangut Saya Mungkin Itu Gak Tau Ada Apa Sama Dia Gitu Si Weter Entah Karena Gak Senang Sama Anak Kecil Atau Ada Sesuatu Yang Buruk Di Hari Sampai Selesai Anak Itu Makan Selesai Pulang Keluar Dari Sambil Terima Kasih Nona Atas Pelayanannya Maaf Merepotkan Anda Kebayang Nggak Anak Kecil Padahal Dia Tamunya Tapi Dia Masih Bisa Mengucapkan Itu Dan Dilayanannya Pun Kurang Bagus Nah Keluar Begitu Diangkat Mangkok Es Krim Apa Yang Terjadi Dia Melihat Disitu Ada 15 Sen Betapa Ngesaknya Hati Dia Ketika Dia Baru Sadar Bahwa Anak Itu Sebenarnya Mungkin Saja Mau Beli Es Krim Sande Tapi Dia Tukar Dengan Plain Supaya Dia Bisa Ngasih Tips Pada Nona Tadi Dan Itu Semoga Cocok Dengan Tema Kita Seminar Kita Hari Ini Membalas Kejahatan Dengan Kebaikan Selesai Berapa Berapa Seperti itu It Hai Melihat S Menutupi S Breaking Yang Tidak Saya Punya Wah Ini Semakin Menang Tentang storytelling Kalau boleh Mengapa Bro Wedi Milihnya story Apa sih yang membuat Bro Wedi Jangan sama storytelling Oke Ini kayaknya ada teman juga nih Oh teman lama juga Oke Angelina juga Apa kabar Gini Alasannya sederhana sih Karena alasan personal Soalnya saya ini Setelah mengikut Saya dulu belum tahu Tapi setelah ikut tes di EQIC Indonesia Saya baru menyadari bahwa Saya ternyata orang yang agak sedikit Sensitive dengan Nasehat apalagi kritikan Paham ya sama disini Bro ya Oke Kebayang gak orang yang agak-agak Blocking kalau mpohon medikasi Advice gitu loh Akhirnya apa Dari situ saya belajar mengatasi kelemahan Saya itu Karena saya tahu kelemahan saya Bahwa saya agak sensitif Ketika diberikan masukan Advice ataupun apalagi kritik Akhirnya saya menemukan Cara yaitu cara Storytelling tadi Karena storytelling tadi Serius Sama sekali gak ngasehatin Menggurui Apalagi menghakimi Dari situlah akhirnya Saya jatuh cinta dengan storytelling Karena pada akhirnya Ternyata bukan hanya saya Mengalami hal yang sama Tapi juga hampir 80% lebih orang di dunia ini Kebetulan agak sedikit sensitif Dengan nasehat Apalagi kritik Dan itulah kenapa Cerita Lebih powerful Untuk memberikan Masukan Contoh paling gampang gini Biar enak ya kasih ilustrasinya Nyatanya Ada seorang almarhum Biksu gitu Beliau nih Seumur hidupnya Nyaris tidak pernah Sama sekali Satu kalipun Dama dari sana Cuma itu Lagi itu saat itu Kepepet karena Penceramannya kebetulan Gak datang Di biara tersebut Dan akhirnya Beliau mengajukan diri Ceramannya sih Gak sampai 2 menit bro Tapi 2 menit Mencengangkan Sampai akhirnya Saya dapat disitu Kemampuan apa Lebih baik 2 menit mencerahkan Daripada 2 jam Membosankan Tapi gak perlu ditiru Gak perlu ditiru Karena ini Kebetulan Beliau nya memang Mungkin dari suara hatinya Beliau gak punya Public explain Beliau sekarang sudah Meninggal dunia Nah Beliau tumbuh besar Dari kalangan Keluarga Kristiani Beliau satu-satunya Budis Dan bigu Nah Datang Masuk Bapak-bapak Ibu-ibu semua Sekalian Selamat pagi Beliau menyampaikan Salam Budisnya Dan kemudian Baik Saya tidak akan Bicara banyak Cuman satu hal Saya mau ngomong Sama Anda semua Keponakan Keponakan Sama cucu Keponakan Saya itu Kalau ke Gereja Itu Pakainya rapi Sekali Pakai Dasi kupu Kupu Segala Dan sebagainya Sepatu pun Van Tovel Just Dibilang Saya tanya Kamu mau Kemana Ke gereja Sucekong Demikian Sharing saya Selamat pagi Om Itovo Jeblok gak Buat orang yang Pakainya masih Ngasal Ke rumah Ibadah Gak sampai Dua menit kan Itu Itu dia Nasehatnya Lancep ya Si Biku tersebut ya Meskipun Dia gak ngomong Dia gak ngomong Tolong Pakainya rapi Dia ngambil cerita Kepunakanya Akong Ke rumah Pesta aja Kita harus rapi Apalagi ke rumah Tuhan Terima kasih Atas perhatiannya Selamat pagi Permisi Si Biku Senir tersebut Dan itu Satu-satunya ceramah Yang Pernah kita lihat Karena beliau Tidak pernah ceramah lagi Memang Memang bukan Tipe pendama Dari sana Nah itulah Kekuatan cerita Bro Ini sangat Penarik Ya Ini Bisa Bagaimana Kaitan Dengan cerita Ini Jika Bercerita Itu bisa Mempengaruhi Dan dampak Dan orang yang Mempengaruhi Perubahan Oh oke Ya ya Bisa Bisa Dipahamin Itu Thank you Itu pertanyaan bagus Simpelnya gini sih bro Kita berani cerita Panggung jawab Gak main cerita-ceritain Betul gak Ya Oke Yang kedua Adalah Simpelnya gini Menurut hasil penelitian Ternyata Dari berbagai Dari berbagai ahli Gitu ya Dongeng itu Dongeng itu Jadi Cerita apapun Terutama kisah nyata Ternyata itu Mendekatkan hubungan Antara Orang tua sama anak Mendekatkan hubungan Orang tua sama anak Karena apa Pada saat cerita Mau gak mau Itu kan terjadi Interaksi gak dua arah Apalagi Mumpung stay at home ini Bisa gak sama Anak-anak itu Berbagi dongeng Dongengnya gak harus Maksain Maksain yang Klasik gitu Kan bisa dibuat Dongeng millennial Misalnya Toko-tokonya diganti Toko-tokonya One Piece Atau Naruto Atau Pokemon Kan bisa juga Untuk Di aplikasikan Gitu kan ya Nah yang berikutnya adalah Anak-anak Mau gak mau Ketika denger dongeng itu Dia nyari sumbernya Gak lewat buku Ujung-ujungnya Baca buku sejak dini gak Ngomong-ngomong Kegiatan literasi Di Indonesia ini cukup Rendah loh Menurut Dari badan PBB Cuma sekitar mungkin Kecil sekali lah Bapaknya Nah Berikutnya Orang tua Akan jaga-jaga gak Takutnya diserang balik Sama anaknya Apalagi anak-anak millennial Sementara kita kan Orang tua zaman kolonial Kan Nah Papa mama berani Cerita kayak gitu Sama saya Kok masih ngelakuin Kayak gitu Nah itu dia Salah satunya Yang membuat Dongeng itu Impactfulnya Luar biasa Bukan hanya jadi Anak-anak sejak kecil Pengen jadi Baca buku Karena pengen cari sumbernya Atau minimal Cek di Youtube Ada gak Film dongeng tersebut Yang diceritain Orang tuanya Terus cara penceritaan Orang tuanya kan khas Anakku sayang Kalau bisa Moral story-nya diceritain Bukan Kalau di buku kan Moral kisah Dari cerita ini Adalah gitu kan Resmi banget Tapi kalau Kalau Si Ayah ibunya cerita Dia akan Anakku sayang Kalau kamu melakukan Hal seperti ini Kamu akan dapetin Berkah seperti ini Itu lebih dapat Apalagi Anak kecil 0 sampai 11 tahun Itu Relatif filternya Masih Halus sekali Sehingga Mereka Lebih melihat Lebih Lebih cepat nyeraplah Apa yang disampaikan Orang tuanya Kurang lebih seperti itu Berikut juga sama Kemanula juga sama Senior-senior kita Yang Daya pikirnya Mungkin sudah Agak berkurang kan Karena faktor usia Ketika diberikan Cerita-cerita itu Itu akan jauh lebih Lebih nyerep gitu Daripada Mereka harus dengerin Contohnya apa Nggak boleh makan Nggak boleh makan Itu demi kesehatan kan Mereka akan tersinggung Orang badan-badan gue Kenapa lo nggak boleh makan Betul nggak Tapi ketika 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 dia dikasih Sebuah story Gitu Itu dia akan Lebih Oh oke Saya bisa ngerti Kenapa saya nggak boleh makan Kurang lebih demikian lah Gitu Keren banget Keren banget Yes Bagi yang Ternyata Ternyata Bisa memberikan Asal Kenapa Kenapa Iya Ketika kita Mendenk Itu bisa memberikan Senang Mendenk Kita mau Melakukan perubahan Iya Betul-betul Termasuk Salah satunya Kurang lebih Seperti ini sih Intinya Momennya pas Dongengnya pas Storynya pas Itu impactnya juga pas Karena Dongeng sebagus apapun Kalau kita salah 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 lempar Gitu Keren tetap keren Cuma impact Impactnya itu Jadi Kurang maksimal lah Contoh kayak tadi Yang pertama Yang kedua Kejahatan Dibatasi dengan kebaikan Dengan cerita yang Anak kecil yang tadi Mulia sekali Hatinya itu Kan relate Jadi kan Kena kan gitu Terus kemudian Sang Biku tadi Menceritakan tentang Bagaimana Perlunya rapi Ke rumah ibadah Ujung-ujungnya kan Orang Oh iya Gue ke tempat ibadah Masih tank topan Kaosan Cerana pendek Dan sebagainya Kena boom gak Karena timingnya pas Gitu Diku tersebut Nasihatin Nasihatin sesuatu gak Enggak Kan Belia cuma cerita Pengalaman yang sama Keponakan dan cucu Keponakan Tapi ternyata Akhirnya Boom Langsung Malu atikan kita Betul Itu demikian sih Kurang lebihnya Keren Keren Dari cara Koko Wah Cara bang Wajar nih Di sejati nih Setiap orang punya talenta Masing-masing bro Saya gak bisa Untuk main sulap Atau icebreaking Seperti anda Salam hormat Ya Oke Tentu Kita Tantangan Terusah Dengar Bro Wede Seorang Praktisioner Dari Asia Tentu Ya Cara Mengelola Emosi Itu sangat baik Ada tips Bagaimana Kita Mengelola Emosi Tidak Lebih Ego Dengan Menara Sumber Sebenarnya Kita kan Terimakasih Ego kita Emosional Question Dari Asia Thank you Praktisioner Oke Thank you Iya Keren ini Ini emang Ngolek ego gue Oke Gini deh Kurang lebihnya Sebenarnya Gini sih Tidak ada tips Khusus pada saat itu Cuman satu hal Ketika kita masuk Panggung Katakanlah Narsum kita Kebetulan Kebetulan Dalam tanda petik Underperform Kita sadar Kita sadar diri aja Kita juga pasti Pernah Akan Pernah Underperform Jadi maksudnya Perform kita saat itu Sedang Sedang drop Kita pikirin dulu Nah Usaha Upaya kita adalah Gimana caranya Menganggap dia adalah Guru kita Saya sedang belajar Ini sama dia Saya sedang belajar Ini sama dia Kosongin gelas saya Dan sebagainya Sehingga Ketika dia Mengalami Underperform Apapun Ketika dia Mengalami Underperform Apapun Kita bukan Takeover Tapi pikiran kita Adalah Backup dia Kalau takeover Apa yang terjadi Orang akan Lihat kita Oke Orang gak ngerti Hal itu Tapi yang paling Tahu dari kita sendiri Gak bahwa kita Egois hari itu Kita menjadi bintangnya Betul Betul Oke Tapi ketika kita bilang I want to Backup Jadi Melindungi dia Itu nanti otomatis Beda Cara ininya Cuma satu kata Tapi impactnya Beda sekali I want to Takeover Sama I want to Backup Itu pasti ada Apalagi Misalnya kita Merasa Sorry ya Kadang-kadang kan Tidak semua Tidak semua Narsum itu kan Katakanlah Misalnya Hostnya bisa aja Lebih keren daripada Narasumbernya Tapi Tantangan kita Adalah Tantangan kita Adalah Gimana caranya Membuat dia Itu Hari itu Benar-benar Membagikan ilmunya Yang gak kita punya Gitu Cuma Masalahnya adalah Ada beberapa orang Yang kebetulan Capability Untuk public speaking Tidak sehebat Ilmunya Gitu loh Nah Salah satu contoh Adalah Salah satu contoh Adalah Kurang lebih Seperti ini Dalam sebuah Sesi seminar Saat itu Kebetulan Biasanya bagus Berkali-kali Saya memandu beliau Itu pasti Keren banget Tapi hari itu Mungkin fisiknya Sedang sakit Atau lelah Kita gak tau juga ya Sehingga mungkin Mempengaruhi Penampilannya Tubuh jasmani Itu udah pasti Pengaruh Nah apa yang saya lakukan Mungkin beliau sendiri Juga menyadari bahwa hari itu Beliau underperform Tapi Saya waktu itu Benerpon backup Dengan cara Semua Kata-kata Indah beliau Kata-kata hebat beliau Saya ambil Semuanya Saya Sarikan Dengan diberikan Ilustrasi Kisah nyata Short story penjelas Jadi Cerita pendek penjelas Cerita nyata Dimasukin ke poin-poinnya beliau Sehingga Akhirnya yang kebetulan Ini Rangka yang kebetulan Terpisah-pisah ini Akhirnya jadi satu Bagian utuh Tapi itu kan semuanya Sharing beliau gak Bukan kata-kata saya Saya hanya menambahkan Kisah nyata pendek sedikit Kisah nyata pendek sedikit Sehingga Memperjelas Susunannya itu jadi urut Terstruktur Kenapa yang terjadi Beliau dengan terharu Di ruang VIP Menyampaikan bahwa Terima kasih Sudah melindungi saya Saya bilang Saya sama sekali Gak melakukan hal itu Karena yang saya sampaikan Adalah semuanya Pesan beliau Apakah ada Di antara itu Yang kata-kata Bukan beliau Semuanya kata-kata Saya cuma Menyatukannya Selesai Jadi saya tidak Tidak menjaga Apapun Tidak apapun Saya bilang sama beliau Karena apa Orang yang Gidrup gitu Dan dia tahu Dan saya yakin Itu fisiknya Pasti sedangkan Karena kan Perlampanan-perlampanan Sebelumnya super Berarti kan ada Something wrong Sama Physically Atau apa Saya kasih Saya kasih Motivasi sama beliau Enggak Coba lihat Perhatikan Semuanya itu Adalah Kata-kata beliau Enggak ada Satupun Yang bukan Kata-kata beliau Dan itulah sebabnya Saya bukan Menjaga Anda Saya hanya Menyampaikan Secara apadanya Kepada Audiens Semua hal Indah Dan inspiratif Yang Anda sampaikan Selesai Dengan begitu Ini bukan Masalah menangkan ego Tapi Konsep Visi awalnya Adalah Mau Kita Jadi starnya Atau Mau kita Hari itu Selalu Melindungi Rasumber Yang Kita Kebetulan Pandu Demikian bro Sekali Menginspirasi Saya Seorang Mampu Membackup Keren sekali Poin Kurang lebih seperti itu Saya Sesuatu yang sangat Saya dengar-dengar Ikut Dan Percaya Medi Adalah Sosok Moderator Yang Benar-benar On time Dalam artikel Memandu Acat Gak Pernah Jepang Jadi Konfigurasi Sebenar Tepat Bagaimana Membuat Waktu ini Jadi Pas Siap Kalau on time Saya Belajar banyak Sama banyak mentor Saya Termasuk Kemarin Kodoni Sudah sampaikan Kodoni Beliau Memberikan Contoh Nyata Bagaimana On time Itu seharusnya Jadi Kasih tahu Masukannya Kurang lebih seperti ini Acara kita Jam berapa Kita Kalau bisa Usahain Sudah sampai 15 menit Atau 30 menit Sebelum acara Mengapa Karena Selain buat Prepare Ngobrol Sama narasumbernya Nanti Bakal Mau Di Share Visinya Apa Dan sebagainya Juga Persiapan Buat mental Lembatin Kita Sendiri Jadi Kita Masuk Saya Biasa Masuk Ke ruang Acara Saya Bayangkan Itu Kalau Sampai Sudah penuh Semua Hypenya Gimana Saya Naik ke Atas Panggung Rasakan Feelnya Karena Setiap Gedung Pasti Punya Auranya Masing-masing Setiap Pertempuran Punya Medan Perangnya Masing-masing Jadi Kenapa Saya Sampai Bisa Begitu Sederhana Saya Pernah Satu Kali Ngalamin Dimana Presiden Saat itu Susi Lombang Yudhoyono Kemudian Pengisi Acaranya Legend Musik Indonesia Yang sangat Saya Kagumi Ibu Titik Kuspa Disitu Saya Dikasih Apresiasi Komplemen Sangat Positif Dalam Tanda Petik Timbul Sedikit Kesombongan Apa Yang Terjadi Next Event Padahal Mini Mini Event Yang Cuma Dihadiri Kurang Lebih 200 Sampai 300 Orang Saya Blunder Bro Saya Blunder Sehingga Akhirnya Apa Sampai Panitia Pengundangnya Bilang You Waktu Mandu Kemarin Acara Presiden Kenapa Bagus Sekali Kenapa Acara Sesepele Ini You Agak Mes Walaupun Tidak Terlalu Kacau Karena Mungkin Jam Terbang Tapi Ini Asli Dibandingin Sama Yang Kemarin Presiden Kemarin You Kacau Dari Situ Saya Kemudian Intro Peksi Diri Saya Sendiri Jangan Pernah Ramehkan Acara Apapun Meskipun Itu Kecil Karena Ternyata Fatal Bro Sebab Walaupun Kecil Yang Datang Orang Orang Gedean VIP Semua Juga Event Cuma 300 Orang Yang Hatunya Puluhan Ribu Gitu Dari Situlah Blunder Saya Kacauan Saya Dalam Tanda Petik Menjatuhkan Saya Juga Tapi Juga Menumbuhkan Saya Tolong Jangan Pernah Remehkan Acara Apapun Sekecil Apapun Walaupun Dihadir Belasan Orang Perlakuan Profesional Seperti Halnya Acara Yang Demikian Sangat Menginspirasi Satu Kata Profesional Bertumbuh Bertumbuh Oke Mau nanya Selanjutnya KWD Yang Sambil Sini Pertanyaan Jadi Sambil Saya KWD Oke Tanya Ketik Anda Mau nanya Apa Silahkan Tolong Dibantu Baca Juga Oh Ini Ada Ali Dari Kalimantan Utara Juga Halo Apa kabar Terus Teman-teman Ini Dari Tarakan Ada Teman Dari Tarakan Juga Ada Dari Jambi Juga Hadir Luar Mantap Siap Silahkan Boleh Tolong Dibantu Untuk Jawabannya Eh Pertanyaannya Bro Oke Ini Bermada yang nanya Ini saya Tanya Silahkan Nah Ikutnya Kali Sudah Narasumber Materi Iya Kan ada Sisi Tanya-jawab Sama Ini Bagaimana Meningkatkan Angkatkan Seorang Untuk Oh Oke Banyak Cara Salah Satunya Ini Mudah-mudahan Buat Nanti Yang Bertanya Dibilang Salah Satu Tipsnya Adalah Tekniknya Achan Braham Achan Braham Itu Kalau Masing Pertanyaan Keren Banget Achan Braham Selalu Bilang Seperti Ini Jadi Bapak Ibu Sekalian Pada Zaman Dahulu Kala Di Saat Buddha Masih Hidup Ada Orang Orang Yang Kebetulan Satu Kategori Tipe Senang Bertanya Walaupun Sudah Tahu Dia Akan Senang Bertanya Meskipun Bukan Ngetes Ya bro Bukan Ngetes Benar-benar Senang Bertanya Nah Orang-orang Tersebut Kemudian Lahir Kembali Sebagai Orang-orang Bijaksana Di Kedipan Berikutnya Sementara Ada Orang-orang Yang Kebetulan Segan Bertanya Walaupun Dia Tahu Dia Butuh Akhirnya Terlahir Dengan Orang-orang Yang Mengilami Kecerdasan Lambat Jadi Anda Mau Lahir Kecerdasan Pintar Dan Bijaksana Atau Kecerdasannya Lambat Silahkan Dipilih Kehidupan Anda Jadi Akan Mancing Keren Anda Mau Pilih Kehidupan Kecerdasan Lambat Atau Kecerdasan Yang Bijaksana Ayo Silahkan Katanya Kan Tuh Haksis Koko Cerita Dan Banyak Mudah-mudahan Ditunggu pertanyaannya Yang Pertama Ya Silahkan Dipa Yang selalu Aktif Dipa Oke Oke Bagaimana Bagaimana Mempersiapkan Sebuah acara besar Sehingga tetap Merkuk Dan Maret Ini pertanyaan Gampang-gampang Susah Karena Tiap lapangan Itu berbeda Pastinya Begini Saya mau Kasih Sesuai dengan Kapasitas saya Sebagai seorang Moderator Dan kapasitas saya Sebagai seorang Storyteller Dan apalagi Judulnya hari ini Kan Bagaimana Sebuah cerita Itu bisa Mempengaruhi Kehidupan Seseorang Termasuk Jiwa kita Sedera kurang lebih Seperti ini Mau kita Sehebat Apapun Handle Kadang-kadang Di lapangan Kita gak pernah Tahu Saya pernah Mengalami hal itu Kebetulan Ada penonton Yang sedikit rusuh Penonton Yang sedikit rusuh Cuman Itu sampai ribut Sama panitianya Karena dalam Tanda petik Dia bawa Anak-anak Dan anak-anaknya Karena gak tahan Mulai nangis Mulai ganggu gak Di ruang seminar tersebut Padahal Di aturan Disebutin Anak 12 tahun Dilarang Masuk ke dalam Ruang seminar Kan bisa aja Dititipin sama itu Nah kayak gitu Kurang lebih Nah Kemudian apa yang Kita lakukan Di tengah keribuan Itu Saya justru Malah Bercerita Sebuah hal Sehingga penonton pun Ketawa Dan Tidak terlalu terganggu Sama situ Kenapa Karena Kalau umpamanya Nanti fokus ke situ Mengganggu Konsentrasi Narasumber Dan sorry Pilihan apapun Pilihan apapun Dijamin gak bakal Ada yang bagus Saya mau tolong Tolong ibunya itu Di ini Ibunya itu bisa marah Gak sama saya Itu satu Saya mau Backup yang sini Juga Ibu itu akan Ibu itu Atau Di pihak narasumbernya Pun akan Sensi juga Kok perhatikan Ibu itu Gitu loh Kayak gitu Nah satu-satunya Jalan adalah Menyelamatkannya Pilihan yang terbaik Di antara yang terburuk Adalah Yaudah Dalam tanda petik Saya stand up Komedi Tapi stand up Storytelling Langsung keluarin Cerita Yang kemudian Mengalihkan Orang ngadep sini Walaupun di sana Wurr gitu kan Ribut chaos kan Orang ke sini Dengerin kisah saya Dan kemudian Untuk Anda yang luar biasa Kasih applause Buat Anda semua Artinya apa Sederhana sih Buat Buat teman-teman sekalian Storytelling Ternyata itu Manfaatnya Tidak pernah kita sangka Bahkan Meredam Sebuah hal yang Netralin gitu loh Sebuah hal yang Sebenarnya chaos gitu Itu saya dapetin manfaatnya Ketika Menghadapi masalah itu Jadi ternyata Bukan hanya pada saat Icebreaking itu Membantu Tapi saat menghadapi Kacauan seperti itu Ternyata Nolong juga Walaupun Walaupun tetap Ada orang yang Noleh ke belakang Melihat Keributan itu Tapi it's okay Kan orang lebih Konsentrasi ke sini Oh ya coba dengerin Ceritanya siapa tau Bagus daripada Ngurusin yang ribut Itu kan enakan Dengerin cerita yang bagus Kurang lebih seperti itu Dan itu Saya rasa mungkin Cocok sama tema kita Hari ini Tentang Bagaimana Sebuah cerita itu Bisa mempengaruhi Hidup banyak orang Demikian bro Wah Hari tadi Bercerita Share Hingga Itu gak putus-putus Tanya Mariacan Gimana Pokok cerita Itu Putus Ngalirnya Baik Thank you Kurang lebih seperti ini Kenapa Kenapa Oke Ya Saya jawab kurang lebih Begini sih Salah satu Kesulitan dalam Saat menyampaikan cerita Adalah Ketika segmennya itu Kebetulan Beragam Contoh Di sebuah kebahagiaan Saya diundang Isinya itu Benar-benar komplit Benar dari Anak Remaja Kemudian pemuda Sampai senior Sampai Apa Katakanlah Yang sudah 40 Kemudian ada 60 Dan sebagainya Tau gak Kesulitannya apa Satu Segmen Tiap usia Beda-beda gak bro Iya Nah Anak kecil Diceritain hal Tentang orang dewasa Susah nangkap gak Iya Karena pikiran mereka Masih liat Setuju Oke Terus Yang remaja-remaja Senang dinasihatin gak Iya Sulit Orang tua Mau diguruin gak Gue lebih tua daripada lu Betul Terus Senior Kesulitannya apa Daya tangkapnya Udah mulai melomah Karena faktor usia Setuju ya Sampai disini ya Oke Kalau bro Ketemu kumpulan Kayak gitu Langsung satu ruangan Mau ngapain coba Pusing Tantangan Satu-satunya jalan saat itu Saya Ngambil Ngambil Cerita Yang Yang paling tepat Mereka yang kedua Orang tua Itu Ini saran bante utamo ya Saran bante utamo Khusus untuk Orang tua Dan senior Di atas kita Kalau Lagi sharing Atau apapun Itu jangan pernah Kasih pernyataan Tapi Pertanyaan Kata bante Contohnya gini Kata bante Bapak Bapak Ibu sekalian Taukah Anda Bahaya Merokok Oke Itu langsung Ini gak Keki gak Buat yang Yang kebetulan Tapi Tapi kalau Kata bante Diubah Bapak Bapak Ibu Sekalian Bapak Bapak Ibu Sekalian Sayangkah Anda Sama Anak Anak Anda Pasti bilang Apa Sayang Sayangkah Anda Sama Keluarga Anda Sayang Lebih Sayang Mana Keluarga Anda Atau Rokok Anda Tips dari bante Dura Gitu Nah Itu Jadi itu Baru lebih Seperti itu Terus Yang membuat Kalau ketemu Segmen Kayak itu Campur Anak Kecil Kemudian Remaja Kemudian Orang yang sudah tua Dan sebagainya Itu Satu-satunya Jalan Adalah Gimana Cari Nyari Cerita Yang kebetulan Sangat Universal Jadinya Mereka Dapet Itu Dapet Semuanya Dapet Gitu Dan itu Paling Gak Gampang Kan Begitu Masuk Acara Waduh Ini Isinya Kenapa Mix Seperti Ini Gitu Enaknya Diapain Waktu Itu Salah Satu Kegiatan Akhirnya Mendorong Saya Untuk Bertumbuh Dengan Cara Menceritakan Sebuah Hal Dimana Itu Masuk Ke Anak-anak Sekalipun Contoh Paling Gampang Kayak Gini Lo Kebayang Gak Ada Seorang Anak Umur Kelas 5 SD Kau Edi Yang Perlu Dinasehatin Untuk Berbakti Itu Bukan Saya Katanya Saya Kaget Lo Kenapa Iya Iya Mestinya Mama Saya Di belakang Itu Loh Kenapa Iya Saya Disuruh Nurut Hormat Patu Dantan Berbakti Sama Orang Tua Tapi Mama Sendiri Sama Engkong Dan Amah Kurang Ajar Mateng Dua Mamanya Di belakang Berarti Bener kan Jadi Artinya Apa Anak-anak Zaman Sekarang Itu Keren Banget Karena Banyak Omega 3 Sama DHA Otaknya Pinter Mesti Hati-hati Mesti Hati-hati Termasuk Saya Menceritakan Kisah Ini kan Kebetulan Kumpul Semua Saya Ceritakan Kepada Forum Komunitas Yang Anak Kecil Kebetulan Sama Remaja Sebetulan Sama Orang Tua Sama Senior Di Suatu Kebaktian Ada Seorang Anak Yang Keliling Keplak-keplakin Orang Saya Cerita Sama Komunitas Yang Campur Cepolin Orang Cepolin Orang Kesel Enggak Pengen Hajar Tuhan Saya Dek Boleh Duduk Sebentar Nggak Nanti Koko Ajak Main Kamu Bener Nek Koya Karena Nggak ada Satupun Yang mau Temenan Sama Saya Ya Saya Janji Tapi You Juga Harus Duduk Dulu Nah Setelah Setelah Apa Yang terjadi Pulang Dari Acara Kebaktian Itu Saya Ajak Dia Saya Tutup Pintunya Saya Ajak Ngobrol Dia Dia Masih Kurang Lebih SD Kelas 5 Saya Tanya Kamu Kenapa Di rumah Kamu Ada Sesuatukah Ternyata Ada cerita Dia Ternyata Dia Tunjukin Ada bekas Bekas Campukan Sebagainya Sabuk Papa Saya Mama Saya Berantem Setiap hari Terus Kemudian Papa Saya Nyambuk Saya Pakai Sabuk Mama Saya Nendang Perut Saya Kadang-kadang Toyor Kepala Saya Sampai Kebentur Tembok Dan Dia Afal Bahasa Alat-alat Biologi Mulai Dari Bahasa Indonesia Mandarin Hokian Lengkap Kosa Katanya Tapi Kata Negatif Semua Karena Pertengkaran Orang Tuanya Nah Kemudian Akhirnya Apa Saya Bilang Sama Kakak-kakak Sekolah Minggunya Kokoh Cici Gimana Pendapat Kamu Oh Nakal Kok Gini Oke Tau Pernah Kamu Nanyain Dia Ada Something Enggak Di rumah Terus Mereka Emang Kenapa Kok Iya Dia Tadi Cerita Kalau Orang Tuanya Itu KDRT Buat Dia Ada Bekas Sabuk Di Belakangnya Dan Sebagainya Katanya Mamanya Juga Tendang Dia Papanya Nyambuk Dia Ada Beberapa Yang Kakak Perempuan Kakak Sekolah Minggunya Nangis Kakak 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 Perempuan Sekolah Minggu Kan Rata Rata Kalau Enggak Mahasiswa Baru Karyawan Muda Terus Kalau Kita Harus Ngelakuin Apa Bisa Enggak Tolong Kalau Kalian Baksos Kemana Kunjungan Kemana Ke Panti Mana Rumah Sakit Kanker Panti Jompo Tolong Diajak Tapi Apa Saya Yakin Belum Tentu Belum Tentu Dikasih Uang Amo Orang Tuanya Apalagi Cara Kegiatan Wihara Tapi Nanti Kalian Ongkosi Ongkos Dia Berangkat Sama Makan Dia Di Sona Tolong Kalian Cover Dana Sedikit Khusus Buat Ini Nanti Kalian Rasain Manfaatnya Gimana Anak Ini Keliatannya Masih Bisa Diarahkan Walaupun Dia Pelampiasan Liar Apa Yang Terjadi Kurang Lebih 6 Bulan Kemudian Saya Diundang Lagi Sana Di Tempat Yang Sama Anak Itu Nyambut Saya Pagi Kau Amitofo Saya Kaget Anak Yang Tukang Cepol Tadi Pagi Kau Amitofo Wow Keren Saya Tetap Kebaktian Dulu Selesai Saya Ajak Cerita Apa Yang Terjadi Anak Itu Ngomong Ingat Ini Anak Masih SD Dia Bisa Bilang Begini Saat Itu Beberapa Tahun Lalu Dia Bisa Bilang Gini Kamu Kok Berubahnya Banyak Kenapa Iya CC Kokonya Baik Saya Diajak Ke Panti Panti Itu Oke Apa Yang Kamu Dapat Dari Panti Panti Itu Kok Bisa Berubahnya Banyak Ada Nasehat Enggak Nggak ada Nasehat Nggak ada Apa-apa CC Nggak pernah Nasehat Apapun Saya Cuma Diajak Nengok 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 Udah Nah Terus Kemudian Dia bilang Begini Pas Di Pantilansia Saya Tahu Opa Oma Di Sebagian Itu Diserahkan Anaknya Ke Situ Dalam Tanda Kutip Bahasa Gaulnya Di Function Terus Kok Saya Nggak Mau Bernasib Seperti Mereka Tidak Merasa Tidak Berguna Oleh Anaknya Terus Ditaruh Ke Situ Saya Nggak Mau Berakhir Seperti Mereka Terus Pas CC Koko Itu Ngajak Saya Ke Rumah Sakit Kanker Yang Khususus Sebagian Perawatan Anak Anak Saya Harus Bersyukur Umur Saya Lebih Panjang Karena Saya Sudah Mencapai Usia 12 Tahun Sementara Disana Jarang Yang Mencapai Usia 12 Karena Kanker Belum Ada Obat Dan Kehidupan Mereka Juga Cukup Menderita Karena Harus Berjuang Melawan Penyakit Di Dalam Itu Saya Harus Bersyukur Terus Poinnya Apa Saya Tanya Ke Dia Poin Apa Yang Kamu Dapat Akhirnya Saya Masih Bersyukur Kenal Orang Tua Walaupun Orang Tuanya Kebetulan Kurang Baik Buat Saya Sementara Mereka Sejak Lahir Tidak Pernah Kenal Orang Tuanya Kepanti Anak Anak Yang Disabilitas Dia Bisa Dapat Pencerahan Bahwa Saya Tubuhnya Masih Lengkap Koko CC Disana Tidak Punya Tangan Tidak Punya Kaki Tidak Bisa Melihat Saya Masih Bisa Melihat Mau Orang Tua Saya Seperti Itu Masa Depan Di Tangan Saya Sendiri Jedar Lo Kebayang Gak Itu Dicapin Anak SD Dari Keliling Itu Saya Dapatin Sesuatu Orang Tua Saya Mau Seburuk Apapun Masa Depan Di Tangan Saya Sendiri Dan Ada Closing Nya Juga Bro Koko Cici Sekolah Minggu Tanya Kowe Keren Banget Masukannya Kemarin Kita Jadi Merasa Bahagia Akhirnya Dia Itu Jadi Anak Yang Kue Kue Saya Bilang Sorry Adik-adek Sekalian Ini Bukan Jasa Saya Kan Yang Ngerjain Situ Gue Cuma Bisanya Ngomong Ngelaksanain Mah Lo Jagonya Enggak Kok Kalau Enggak Bisa Lebih Gampang Ngomong Daripada Praktek You Yang Hebat Semua Lo Berani Ngajak Ngeluarin Ongkos Eh Hasilnya Anak Tercerahkan Semua Jasanya Anda Semua Semoga Bermanfaat Bermanfaat Dan Itu Ternyata Anak Kecil Pun Orang Tua Yang Senior Pun Langsung Bengong Oh Hati-hati Anak Kita Ternyata Adalah Aset Kita Jadi Yang Anak Anak Langsung Triak Anak Anak Kecil Betul Masa Depan Di Tangan Sendiri Dapatkan Saya Si Orang Tua Saya Harus Perlakuan Anak Lebih Baik Lagi Yang Engkong Emah Iya Si Anak Berbakti Membuat Kita Engkak Perlu Di Function Ke Pantilansia Yang Pemuda Hebat Juga Koko Cici Handle Anak Itu Sampai Jadi Kuekuekuek Jadi Empat Arah Omitofo Dapat Demikian Anak Anak Itu Bikin Aos Saya Soalnya Ya Boleh Dalam Kondisi Tenang Suka Dalam Bentuk Stor Kenapa Kenapa Gimana Pesertanya Ribut Jangan Bagaimana Kita Membeli Story Oh Oke Kalau Ribut Banget Terus Kemudian Kayaknya Kurang Interest Sama Acaranya Atau Mungkin Kurang Interest Sama Pengisi Acaranya Oke Itu Kan Pasti Akan Terjadi Satu-satunya Jalan Gimana Ini Waktu Itu Ini Story Sudah Terjadi Sekitar 2004 2005 Atau 2006 Waktu Itu Entah Kenapa Saya Ketika Sharing Itu Semuanya Main Game Terus Kemudian Bicara Sendiri Pokoknya Suasanya Sangat-sangat Kredit Suasanya Sangat Kredit Nah Si Si kakak Pengurusnya Yang senior-senior Sudah Itu Adek-adek Tolong Hargai Narasumber Dan Sebagainya Sudah deh Apa Bukan Makin Tenang Makin Kacau Soalnya Lu tantangin Gue Ayo Gue Hajar Nah Akhirnya Saya cuma bilang Boleh saya Pinjam Oke Adek-Adek Saya Terima kasih Banyak Anda Sudah Hadir Meskipun Anda Punya Kegiatan Sendiri Thank you Sebab Bagi saya Adalah Lebih 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 Hadir Di Sini Walaupun Cuma Dengar Darmanya Itu Mungkin Masuk Ke Kuping Kiri 10% Keluar Kuping Kanannya 9% Lumayanlah Masih ada 1% Yang Kut di Otak Anda Daripada Anda Di rumah Sama Sekali Tidak Dapat Apa-apa 0% Terima Terima Kasih Atas Waktunya Dan Juga Kehadirannya Saya Lanjut Ya Langsung Diem Tolong Diam Hargain Rasumber Resisten Langsung Terima 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 Bagi Saya Di Sini Anda Masuk Kuping Kiri 10% Keluar Kuping Anak 9% At Lihat 1% Daripada Anda Di rumah Masuk Gak ada Yang Masuk 0% Sekali Terima 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 Maksudnya Saya Gak terganggu Saya Gak terganggu Sama Dia Benar Masuk Cerita Mantap Jadi Kurang lebih Sesuai tema Kita yang Kita pilih Hari ini Bahwa Orang Gak Seneng Dinasihatin Orang Gak Seneng Guru Apalagi Dihakimin Tapi Seriusan Ketika Dengar Cerita Itu Secara Gak Langsung Walaupun Kata Kalian Mohok Gitu Lebih Diterimasi Daripada Kita Nasihatin Dia Boleh Tau Semakin Semakin Kira Kenapa Simpulan Apa Terima Bentuk Cerita Mengetahkan Saya Menonton Statement Dari From Beautiful Story To A Good History Oke Kelaparan Nah Salah Satu Yang Kebaktian Di Wiharanya Tempatnya Ajan Bram Ada Itu Ada Seorang Mantan Relawan Di Etiopia Dia Dia Cerita Sama Komunikasi Bahwa Beliau Ngalamin Masa-masa Dimana Harus Berjuang Untuk Mengatasi Teman-teman Kita Sudah Krisis Kelaparan Tapi Ternyata Bukan Mereka Yang Terbantu Bukan Saya yang Terbantu Bante Tapi Justru Mereka Membantu Saya Loh Kenapa Bisa Begitu Kan Anda Datang Sebagai Malaikat Penyelamat Memberikan Edukasi Memberikan Motivasi Memberikan Makanan Memberikan Apa Kan Malaikat Penyelamat Anda Bukan Bante Bukan Mereka Yang Jadi Malaikat Saya Kok Bisa Begitu Padahal Mereka Yang Menderita Kok Jadi Gurunya Anda Ya Bante Jadi Disana Itu Ada Ruang Dimana Ruang Itu Tempat Namanya Disebut Tempat Penyelamatan Dan Ruangnya Cukup Terbatas Karena Bahan Makan Kita Terbatas Bahan Obat Kita Terbatas Sehingga Hanya Orang Orang Yang Dalam Tanda Petik Bisa Selamat Tentang Bisa Masuk Nah Oh Tugas Anda Menggerikan Memilih Mana Yang Hidup Mana Yang Mati Betul Bante Memang Menggerikan Dan Terus Terang Disitu Saya Tegak Karena Saya Seperti Seorang Eksekutor Saya Harus Tunjuk Mana Yang Hidup Mana Yang Mati Dalam Dalam Kondisi Seperti Itu Karena Keterbatasan Obat Dan Makanan Kami Nah Gimana Anda Jaga perasaan Anda Seperti saat itu Jawaban Perempuan Muda ini Relawan Tadi Luar Biasa Inilah Bante Dimana Saya Justru Berterima Kasih Sama Mereka Karena Mereka Ngasih Pelajaran Sama Saya Karena Mereka Semuanya Berebutan Bukan Berebutan Masuk Tapi Berebutan Menyuruh Orang Lentuk Masuk Ada Yang Bilang Dia Aja Yang Masuk Dia Masih Punya Anak Anak Yang Harus Dia Besarin Saya Tidak Punya Keluarga Keluarga Saya Semua Sudah Mati Ada Satu Lagi Ketika Kamu Yang Masuk Jangan Dia Aja Dia Lebih Membutuhkan Jadi Saling Tunjukkan Siapa Yang Masuk Ke Ruang Penyeramatan Itu Dan Nggak Ada Satupun Yang Egois Padahal Mereka Sedang Sangat Sangat Menderita Ternyata Bante Di balik Tragedi Musibah Sebesar Itu Saya Belajar Nilai Kemanusiaan Toleransi Dan Tanpa Ego Sesuatu Pekerjaan Yang Tidak Saya Temuin Ketika Saya Kebetulan Bekerja Di kantor Saya Sebagai Seorang Akuntan Pajak Kami Saling Sikut Kadang Kadang Minta Perubahan Meraca Laporan Dan Sebagainya Disitu Saya Menemukan Keindahan Sesungguhnya Dari Nilai Kemanusiaan Ternyata Tragedi Tidak Selamanya Merupakan Sebuah Kutukan Ataupun Musibah Tapi Kadang Kadang Pelajaran Terindah Bagi Kemanusiaan Kita Demikian Semoga Bermanfaat Untuk Mengatasi Pandemik Ini Bagaimana Cerita Bisa Mempengaruhi Jiwa Seseorang Thank you Luar Luar biasa Sekali Thank you Inspirasi Sekali Oke Kelas Menutup Ya Kemudian Saya ingin Berjad Sama teman Ada Boleh Thank you Thank you Ini Kasih Icebreaker Indonesia Silahkan Bro Jangan berhasil Jawab Nanti Langsung Dapet Han Oke Oke Coba Ikutin Kata-kata Sanya Siap Di suatu Kandang ayam Ada Ayam Bebek Di suatu Kandang ayam Ada Itik Ayam Pertanyaannya Di suatu Oke Jumlahnya Silahkan dijawab Saya tanya penonton dulu nih Kalau dijawab Iya Oke Yang berhasil jawab Di suatu Kandang ayam Ada Ayam 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 Oke Ayo Ada hadiah menarik ya bro ya Saya ulang sekali Ikuti Katakan saya Di suatu Kandang ayam Ada ayam Itik Bebek Ayam Pertanyaannya Berapa ayamnya Oke Jumlah Belum Oke Satu kesempatan lagi Silahkan Silahkan Di suatu Kandang Kandangnya adalah Ikuti Katakan saya Di suatu Kandang ayam Ada Ayam Itik Bebek Ayam Apa ayam Berapa jumlah ayamnya Satu Salah Apa saya Apa saya perlu ulang Apa KWD Sudah Nggak ada yang itu Nggak ada yang Oke Mudah-mudahan Saya Nggak salah tebak ya Kalau Dengar dari pertanyaan Ada dua sih Karena itu kan Di suatu Kandang ayam Ada ayam Bebek Itik Ayam Ayam dua Harusnya dua bro Betul Dan bukan lagi Kampanye pilkada Ini ya Dua Silahkan Jumlah Adalah Jadi hanya Ulangi kembali Jadi Berapa Ayam Gitu Oh Oke Ya Siap